Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, teman-teman semua Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Cara bagaimana agar utang kita ini Segera bisa terlunasi Seperti kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita Ini sudah umum Kita punya utang dan orang punya utang kepada kita Namun yang jadi masalah adalah Kalau kita punya utang kepada orang lain Atau kepada bank dan sebagainya Dan kita juga sudah berusaha sekuat tenaga Bagaimana selahirnya kita sudah usaha kemana-mana Namun belum ketemu jalan Dan inilah kesempatan-kesempatan ini Kita akan mencoba memberikan satu solusi Dan solusi ini sudah diperhatikan sekian ratus orang Ya pasien saya Dan Alhamdulillah ini semuanya Ini dapat jalan keluar Yaitu dengan pertolongan Allah Dan jalannya kita tidak tahu Yang jelas Allah akan memberikan bantuan kepada kita Agar utang kita terlunasi Dengan caranya Allah Bagaimana caranya Nanti kita sampaikan Namun yang jelas Bahwa orang punya utang Itu hatinya selalu gelisah Cemas Takut Apalagi orang yang kita utangi Ini orang yang kejam Selalu telpon Selalu mengancam dan sebagainya Sehingga kadang-kadang tidur pun kita tidak nyanyak Dan bisa tidur pun selalu dihantui oleh mimpi-mimpi yang buruk Dan akan mengganggu fisik kita Terutama adalah organ vital kita seperti jantung dan lambung Jantung kita itu akan berdetak kencang sekali Kemudian lambung kita Asam lambungnya itu Akan cepat naik Dan Lebih banyak daripada biasanya Dengan demikian Maka akan mempengaruhi fisik kita secara keseluruhan Terutama adalah kepala Kita akan merasa Kepala kita sering sakit Migren Kemudian juga vertigo Muter-muter Seperti orang mabuk Kemudian Yang lain adalah Napas kita terasa sesek Dan badan kita seperti ngilu-ngilu Pegel Dan sebagainya Dan tentunya hal itu tidak kita inginkan Oleh karena itu kita cari solusi Secara spiritual Yaitu dengan bantuan Allah SWT Caranya adalah sebagai berikut Pertama adalah Kita usahakan malam hari Setelah malam hari Setelah malam hari Kita solat hajat Dua rokaat Setelah solat hajat Maka kita Memberikan Hadi-hadiah Fatiha Kepada Kanjian Nabi Kepasih Abdul Qajalani Kepada orang tua kita Guru-guru kita Dan sebagainya Setelah itu Kemudian kita Baca Surat Al-Fatihah Caranya adalah Sebagai berikut Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakana'buddha'iyyakana'stain 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 Itu dibaca Diulang-ulang Iyakana'buddha'iyyakana'stain Itu Sebanyak Empatpuluh Satu Kali Setelah Empatpuluh Satu Kali Baru kita lanjutkan Dengan Ihdina Surat Mustafim Surat Lajina'namda'alayhim Ghiri Magdhubi Alayhim Walad Duh Lihin Itu Dihitung Satu Fatiha Jadi Fatiha Ini Ada kalanya Kita pakai Sebelas Kali Berarti Sebelas Kali Setiap Iyakana'buddha'iyyakana'stain Diulang Empatpuluh Satu Kali Ada kalanya Kita pakai Yang Dua Puluh Satu Kali Ada kalanya Empatpuluh Satu Kali Dan Semakin Kita Banyak Membaca Fatiha Maka Semakin Cepat Pertolongan Allah Itu Akan Diberikan Kepada Kita Dan Ketika Kita Membaca Ayat Iyakana'buddha'iyakana'stain Hanya Kepada Mula Kami Menyembah Hanya Kepada Mula Kami Minta Tolong Nah Minta Tolongnya Itu Apa Itu Kita Tanamkan Dalam Hati Bahwa Minta Tolong Kepada Allah Agar Utang 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 Kita Ini Bisa Terlunasi Dengan Caranya Allah Bukan Cara Kita Karena Kita Terbatas Pikiran Kita Tapi Caranya Allah Itu Macem-macem Ketika Satu Cerita Ada Orang Kelaten Minta Tolong Saya Ketika Itu Dia Sudah Banyak Utang Dan Sudah Diancam Sehingga Dia Tidak Berani Kemana-mana Diam-diam Ketempat Saya Ketika Ketika Itu Saya Praktek Di Solo Kemudian Saya Berikan Amalan Apa Katanya Pak Maaf Kalau Amalan Ini Sudah Banyak Saya Amalkan Dan Ini Belum Ada Hasil Dan Ada Yang Sudah Saya Puasain Saya Tanya Bapak Ini Kira-kira Amalan Itu Dari Mana Katanya Dari Buku Muja Robot Dan Sebagainya Saya Bila Maaf Pak Kalau Buku Itu Belum Tentu Yang Mengarang Buku Ini Adalah Pelaku Daripada Ilmu Itu Dan Kalau Percaya Bapak Pakai Ini Alhamdulillah Setelah Tiga Hari Bapak Itu Datang Mengatakan Terima Kasih Dan Ternyata Tanpa Terduga Setelah Dia Mengamalkan Tiga Hari Ini Ada Temannya Dari Jakarta Teman Dari Masih Kecil Ini Mengajak Dia Jalan Jalan Kemudian Dibilang Saya Tidak Berani Pak Karena Saya Banyak Utang Saya Diancam Orang Kata Temannya Utang Berapa Waktu Itu Cuma 5 Juta 5 Juta Itu Tahun 98 Itu Kan Masih Banyak Kata Temannya Gampang Nanti Kita Ke Bank Dulu Saya Ambilkan Begitu Ambil Dikasihkan Langsung Disunasi Dan Ini Tanpa Terduga Demikian Juga Para Pemirsa Sekalian Bahwa Jalan Allah Itu Begitu Luas Begitu Banyak Jadi Kita Yang penting Kita Mohon Dan Kita Yakini Bahwa Allah Itu Akan Memberikan Bantuan Dengan Kita Munajat Kepada Allah Karena Allah Maha Kaya Allah Itu Maha Memberikan Kepada Hamba Yang Mau Minta Kepadanya Oleh Karena Jangan Ragu Pokoknya Kita Baca Semakin Banyak Kita Membaca Itu Pakai 41 Pada 41 Kali Setiap Sampai Ia Kena Budha Kena Stain Itu Diulang 41 Kali Ketika Kita Mengulang Ia Kena Budha Kena Stain Ia Kena Budha Kena Stain Ia Kena Budha Kena Stain Itu Tanamkan Dalam Hati Permintaan Kepada Allah Apa Yang Menjadi Hajatnya Hajatnya Supaya Utang Terlunasi Cepat Terlunasi Maka Allah Akan Memberikan Jalannya Dan Akan Memberikan Pertolongan Dengan Jalan Allah Yang Kita Tidak Duga Sebelumnya Dan Itu Untuk Multihajat Yang Lain Apabila Kita Punya Keperluan Lain Juga Bisa Pakai Pertama 11 Fatah Yang Kedua 21 Yang Ketiga Yaitu 41 Kali Namun Setiap Fatah Pada Bacaan Iya Gana Budaya Gana Stein Itu Diulang 41 Kali Dan Dalam Kita Membaca Dalam Hati Konsentrasi Permintaan Kepada Allah Apa Yang Menjadi Hajatnya Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Kepada Teman-teman Semua Silahkan Itu Diamalkan Dan Disebarluaskan Kepada Saudara Keluarga Teman-teman Kita Yang Terlilit Oleh Utang Insyaallah Allah Akan Selalu Siap Memberikan Pertolongan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada